Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku Kan ku jadikan kau kenanya yang terindah dalam hidupku Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku Yang akan terukir abadi sebagai kenangan yang terindah Kembali lagi kita di one on one, kali ini gua bakal melawan BAMS Kita sama-sama di Happy Bowlers ya kan Tapi sekarang gua pengen one on one nama lu, kenapa? Karena gua pengen tau siapa yang lebih jago masa langsyu Dan sekalian gua juga pengen ngobrol-ngobrol, lu kan baru ngeluarin single ya Baru ngeluarin single, solo Padahal dia Batak Gua ada banyak yang ngomong sih, salah kota dia bilang Biar seru, pake lagunya bang Pertarungan shooter versus shooter Itu pake lagu gua, biasanya gua yang mana? Kalau gitu pake lagu gue Lagu yang mana? Bentar bikin Tolong-tolong emotion bikinin lagu buatmu Haaah Yang gua udah bilang, shooter versus shooter Bang, Eleanor sekarang sudah umur berapa nih? enoy, enoy, 3 tahun 3 tahun, udah bisa ngapain aja? udah bisa segalanya sih, kayak ngomong semuanya udah lancar udah kayak ngomong sama orang udah bisa ngobrol gitu ya komunikasi udah less matematika gue juga ga ngerti udah less musik juga, less ballet semuanya udah dan she's actually enjoying it dan yang paling, ini udah pasti bukan dari gue karena gue hobinya baca buku, Jo bukan dari lu ya? itu udah pasti bukan dari gue apalagi dari gue walaupun gue bikin buku, sebenernya gue aja ga seneng baca buku tapi emang Mika seneng membaca buku? Mika, yang jelas Mika lebih akademis daripada gue itu kata-kata yang paling bagus menggantikan kata lebih pintar iya, iya sekarang lu berarti sibuk sekarang lagi promo single? iya, iya terus apalagi nih? kita, lu kan bisnis juga ada kalo 20 feet udah jalan, terus kalo feet lokal itu kita baru jalan 3 minggu dan restorannya sendiri sih belum buka cuman sekarang masih gerobakannya dan itu jalan, jalan quite well sih oke ya, semoga lancar jangan kasih gendor jangan kasih gendor boleh gak apa-apa, namanya temen gak mungkin kalo gak gue kasih hahaha 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 sekarang kita ngomongin basket karena sama-sama lu seneng basket juga lu bukannya suka main hit ya awalnya gua suka Wade suka Wade? gua suka Wade, cuman sekarang dia pindah ke Cavaliers yang mana gue sangat lu gak suka tidak suka juara NBA musim ini menurut lu siapa? gua sebenernya tahun ini megang Boston iya cuman Gordon Hayward gak ada jadi sedikit impossible nah sekarang kalo ngomong lu pengennya Celtics tapi menurut lu predisinya akan siapa nih? kalo sekarang? gua sih feeling gua masih Golden State ya Golden State ketemu Cavs lagi ketemu... tadinya gua harapnya ketemu Boston cuman gak ada Hayward ya pasti ketemu Cavs nih kayaknya oke kalo sekarang pemain NBA yang lu suka selain Wade yang gua lagi suka banget tuh Aisha Thomas sih gua ngeliat dia kayak punya old soul gitu tau gak lu? kayak pemain jaman dulu cuman kayak mentalnya luar biasa sih oke kalo pemain Indonesia yang lu tau dan lu suka Mario Ocean gua ngeliatnya dia adalah di umur segitu dia masih bisa berkompetisi dengan yang jauhnya mudah sama dia dan dia masih masuk pemas dan inti itu kayak luar biasa sih wah ini gak fair bau semua, masa bau fansnya liat langsung? aduh banyak pendukungnya nih makanya tapi tenang istri gue, dukung gue oke dukung banget dukung banget dukung banget oke Allah waduh men 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 4-1 gimana nih? karena gini gua tadi nunggu lu gua latihan dudung kita tadi ini kan kira-kira tadi syuting ini sekitar jam 11.09 dari jam 5 oh gitu dari subuh ya dari jam 5 gua latihan ya gua latihan jadi untuk show kali ini gua tadi bilang gua mau adu 3 point sama Bams kita ambil 3 titik Bams gimana? 1,2,3 paling pojok aja oke dari 3 kita masuk berapa gitu aja oke 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 baru setelah itu gua akan ngasih pertanyaan ke lu nih namanya adalah music question wah masuk 1 masuk lagi gila apakah 3 dari 3? enggak no terrible 2 dari 3 ya jadi minimal gua menyamakan lah ya minimal atau gua bisa tiga-tiganya karena ini kan lapang gua ya kan? gua beban coba kita lihat aaah yes ayo ade ogi 4 2 terakhir gua masuk oops aaah aduh untuk wan-wan-wan gua sama Bams gua punya yang namanya music question sebutkan album-album Samson waktu lu jadi vokalisnya berapa? berapa album? album 3 oke apa aja? eehh Naluri Lelaki iya penantian hidup iya sama sebelum lu keluar iya gua lupa itu apaan ya judulnya Samson ya? iya betul oke iya betul model video klip lagu Samson tak bisa memiliki oh tapi Samson ini bulan berita ya? bulan berita betul lagu ketujuh dari album Naluri Lelaki list ketujuh album Naluri Lelaki apa ya dengan aku Samson? enggak eehh akhir rasa ini yes eh betul sekarang tentang lagu lu yang sekarang lagu solo berapa menit berapa detik durasi lagunya? harus tau 3 menit 50 detik salah 3 menit 53 detik salah 3 menit 43 detik aduh iya? oke lagu kesukaannya Eleanor saat ini? wah let it go yakin let it go? bener gak? let it go pasti eh? let it go oh ini bukan Moana Moana iya judulnya? judulnya aduh tapi bener Moana iya 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 moana moana coba mauterin lagu saya dong ah lagu yang mana? kena nganterin nah iya Pirat 超 Howah mau cepet kurusin dulu badannya kalau mau kurus tahu gak cara? gimana caranya? ke 20 feet ayyyyyy iya siapa tau 20 feet mau masang iklan disini kan lumayan buat youtube gue ya kan? RimDJ yang nanya 2012 lu keluar dari samson walaupun orang banyak yang tahu sebenernyaga di 2014 ya Iya Lu kenapa keluar dari Samson? Yang paling basicnya adalah musik yang mau gua mainin sama yang anak-anak mainin tuh udah bener-bener beda Tapi hubungan lu dengan teman-teman di Samson baik-baik semuanya Baik banget, karena memang gua banyak tukar pikiran juga sama anak-anak dari Samson, which is Master Music untuk dunia digital Sekarang lu punya single baru, judulnya Solo Menarik sih, lu akhirnya bernyanyi sendiri alias Solo Dan singlenya judulnya Solo Boleh ceritain nggak sih, akhirnya lu memutuskan jadi nyanyi Solo? Nah, kalau penyanyi Solonya, sebenarnya kalau boleh jujur, tadinya gua mau berhenti, bener-bener berhenti Karena memang gua ada kerjaan dan ada bisnis yang nggak bisa gua tinggalin dari partner Cuman ada, akhirnya tiba-tiba ada satu label yang menggelitik, lumayan menggelitik Karena bener-bener label itu memberikan tawaran kepada gua Lu boleh mainin apa aja yang lu mau Serius nih, gua yang kayak no intervention untuk musik ya Kalau marketing sama jualan, lu boleh eksploit kayak gimana, terserah deh Cuman kalau musiknya, bener deh, gua boleh bikin semau gua Akhirnya lu memutuskan bikin single solo dan ini fitur di Tiba Baru Siang Nah, akhirnya lu menyebut solo ini, ya single ini yang judulnya Solo Ini musiknya apa sih Berarti? Kalau musiknya itu sebenarnya, basicnya, basic ingredientsnya kalau sama-sama itu sebenarnya sama, which is pop Iya Cuman dulu pop rock, sekarang pop dance elektronik Ini sekarang baru single, nanti lu next akan bikin albumnya juga? Tahun depan, rencananya Karena sekarang lagi ngumpulin materi sama lagi ngumpulin temen-temen yang mau diajak kerja bareng juga Oke, sekarang gini, lu kan jualan juga pasti dimana yang mungkin banyak juga nih youtuber atau temen-temen yang subscriber gua nih yang lagi pengen beli lagu lu, caranya adalah? Di semuanya udah ada sih, mau di iTunes, mau di Spotify, mau di Jokes, terus mau di platform yang lain lagi, semuanya ada tinggal cari Bams Solo udah ada Bams judulnya adalah Solo O, bukan Medan O, bukan Medan Hahahaha Soro kan Jawa Hahahaha Bambang, kayak guna bukit, Batak, beneran I'm sad Alright Drawing foolish things Or wanna ride We trying Hey and mighty Together we find out where you wanna go Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton